Intro Welcome back to my channel Dan sekarang ini aku ada di Depan Kopi Cafe yang baru buka banget Dan dipik di reklamasinya Yaitu Kopi Se-Indonesia Dan aku tuh abis sepedaan Tadi Terus aku rencana mau mampir disini Dan ternyata sudah buka guys So aku pengen tau sih menunya apa aja Rasanya gimana Soalnya lagi nge-hits banget guys Udah pagi-pagi aja udah rame Yuk kita liat bareng-bareng Sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe channel youtube aku ini ya guys Masak ya Kopi Se-Indonesia Kopi Se-Indonesia memang sudah membuka beberapa cabangnya di Jakarta Akan tetapi cabang yang di Urban Farm Pantai Indah Kapuk ini baru saja opening guys Dan ini merupakan milik dari Nicholas Sean Yaitu anaknya Pak Ahok Dari konsep bangunannya modern banget ya Menyatu banget sama desain area Urban Farm nih guys Nyaman banget disini dengan suasana outdoornya Desain bangkunya pun unik Oh iya Di daerah Urban Farm ini Temen-temen bisa bawa hewan peliharaan jalan-jalan nih Lucu banget dari tadi seliweran Kopi Se-Indonesia dari namanya local pride banget ya Cinta negeri sendiri Jadi penasaran banget sama kopinya nih Kopi apa aja yang disediakan disini Penasaran penasaran Langsung masuk deh Wah Suasana dalamnya juga modern banget ya guys Kacanya tuh lebar-lebar Desainnya terkesan simple Tapi clean dan menarik Akhirnya aku sampai di kontek pemesanan nih Sini menunya apa ya Yang bestsellernya atau andalannya tuh Kopi madu kelengkeng Kopi madu kopi Kopi gelaren Kopi mandan Kalau kopi madu kopi tuh apa ya Dia espresso, susu, sama madu Jadi untuk manisnya dari madu Pak Kak Oh bestsellernya itu Iya Oke itu pesan satu ya Untuk beetsnya kita pakaiannya yang dari Kawisari Malang Kawisari Malang Itu untuk semuanya Iya Semuanya sama Ngomong-ngomong nih Dari tadi tuh bannernya menggoda banget guys Itu foto toastnya menggiurkan banget Dan ternyata Hmm Disini ada makanan berat juga Akal rice bowl Recommended toastnya itu Ham dan cheese guys Jadi aku coba pesen itu Harganya 48 ribu rupiah Untuk kopinya ada banyak pilihan racikannya ya Tinggal dipilih aja sukanya yang gimana Yang mix atau sama ice cream atau kopi tem Oh dan ternyata untuk V60 nya Beansnya ada import juga ya guys Buat temen-temen yang gak suka Or gak bisa minum kopi Tenang aja Karena ada banyak minuman lainnya Which is itu Teh, susu, smoothies Untuk makanannya tersedia snack Rice bowl dan toast Dan itu dari tadi Pastri nangkering di sebelah kasir guys Bikin pengen nyomot aja Setelah menunggu beberapa lama Ini dia kopinya datang Janjang Hmm Kesan pertamaku Packagingnya biasa aja guys B aja Nothing special Dan ini infonya Kopinya dari Malang Yaitu Kawisari Ekspektasiku sih Sebenernya Mengusung nama kopi Se-Indonesia itu Kirain Biji kopinya berasal dari Beberapa daerah di Indonesia guys Ternyata Hanya dari Satu tempat saja Dan ada beans importnya juga Bukan pure Indonesia Dan ini dia toastnya Datang Menggiurkan ya Aslinya juga nih Gak cuman gambarnya doang Langsung pengen makan Oke guys So aku lagi udah barang Sama kopinya ya Dan ini dia toastnya Hump and cheese toast Aku mau nyobain Gimana rasanya Worth it apa enggak Enak apa enggak Oke guys So kita mulai dari Kopinya dulu ya Ini kopi Campur madu katanya tadi Andalannya disini Manis guys Manis guys Kopinya Untuk Keseluruhannya ya It's all Ya Oke lah Like So-so sih Ya kayak kopi biasa Cuman ini gulanya dari madu Jadi ya Lebih sehat aja guys Sekarang kita mau nyobain Untuk toastnya ya Ini katanya Bestsellernya disini Yaitu hamnya Cheese and Apa namanya Ham and cheese toast Kita coba Tuh guys sisinya Tess Jadi ini ada Garlicnya guys Aroma Garlicnya ini kuat Well ini enak sih Cocok banget Cocok banget Cocok banget Sarapan Breakfast Kopi sama toast ini Dan Ini dalamnya ada Saus mayonnaisenya juga Lengkap lah ya Ada telurnya Ada hamnya Ada cheese-nya Sama ada Sayurannya sedikit Aroma-aroma garlic Enak sih Enak guys Untuk suasananya Disini sih enak ya Desainnya juga Bagus Simple Dan clean gitu Ini sepeda kami guys Diparkir disitu Hihihi Cocok untuk Abis sepedaan Pagi-pagi disini Karena dia udah buka Dari pagi Pokoknya nih Suasana urban farmnya Siasik banget Oke guys So demikian report aku ya Sepertar kopi se-Indonesia ini Dan kalian sih Harus mampir guys Soalnya suasananya sih Asik banget Apalagi pagi-pagi ya Ataupun sore hari Tapi sore hari Pasti lebih rame lagi Jangan lupa untuk Berkunjung ke Kopi se-Indonesia ya Dan Masih banyak juga Cafe-cafe lainnya Disini yang menunggu kalian So Jangan lupa kesini Dan Jangan lupa untuk Like dan subscribe channel Youtube aku juga ya guys Dan nanti ke review selanjutnya Sampai jumpa ya Jangan lupa untuk